Pemirsa peralihan musim yang berlangsung, masyarakat harus ekstra menjaga kesehatan dan memastikan lingkungan bersih. Pasalnya di peralihan musim menjadi penyebab utama serangan DPD. Wilayah Kabupaten Moro Jambi secara keseluruhan berada pada musim pancaropah, atau peralihan musim dari hujan ke musim kemarau. Dengan kondisi ini, Dinas Kesehatan kembali mengimpau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit DPD atau demam berdara dengke. Kabupaten Penjagaan dan Pengendalian Penyakit Din Kas Moro Jambi Aryani mengatakan, penyebab utama dari DPD ialah musim pancaropah dan tingkat kebersihan lingkungan masyarakat. Dalam upaya penjagaan penyebaran DPD, Aryani meminta masyarakat untuk peduli dengan kebersihan lingkungan dan menerapkan 5M. Mulai dari menguras bak mandi, memastikan tempat penampungan air tertutup, kemudian menyingkirkan plastik dan sampah, serta menamburkan bubuk abate di tempat air yang sulit dijangkau. Walaupun tren kasus kita menurun, tetap pencegahan kita tetap harus tetap harus dijaga. Pertama dimulai dari PSN-nya ya. PSN-nya itu tentunya khusus di rumah tangganya dulu, di lingkungan rumahnya dulu. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Moro Jambi, kasus DPD hingga di akhir bulan April lalu, tercatat 56 penderita DPD. Kejamatan Kumpe Ulu dan Sungai Gelam menjadi daerah yang kasus DPD terbanyak. Dovia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!